Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami Reza Refer. Yes, kami sedang berada di desain centernya Zikr yang ada di Shanghai. Dan di belakang kami adalah sebuah mobil yang baru saja meluncur di dunia. Yaitu adalah Zikr 7X. Ini mobil terbarunya mereka dengan desain language terbarunya mereka. Yang mana kalau kalian biasanya mungkin lihat Zikr 001, Zikr 009, Zikr X. Tampang-tampangnya begini, nah ini punya tampang yang berbeda. Dan kami habis bertemu dengan desainer mereka dan ternyata mereka memiliki satu visi yang berbeda di mana untuk mobil-mobil ini. Kenapa begitu? Sertama-tama, ini dia CVT Review Zikr 7X. Nah, ini dia Zikr 7X. Dengan tampang barunya, dia punya dimensi 4825 mm. Dia panjang ya, dengan wheelbase 2900. Dia kalau bisa dibilang, ini lawan-lawannya si Arfi lah ya. Si Arfi dan kawan-kawan ya, Pot ya? Ya, sebetul. Si Antave dan kawan-kawan ini, desainnya seperti ini. Keren banget. Ini baru banget meluncur. Spesifikasi lengkapnya saja belum diberitahu. Dia bahkan baterainya di 75 kWh. Dengan range 605 km. Akselerasi di... Akselerasinya di 3,8 detik SUV sebesar ini. Dia sudah punya desain baru language kayak gini. Bukan lagi seperti yang kayak punya si Zikr yang baru-baru ya. Karena katanya, untuk beberapa segmen. Ini kan karena kayak lebih lower segmen gitu ya. Itu, dia akan menggunakan tampang dengan desain seperti ini. Bukan yang tajam-tajam gitu ya. Dia tampangnya seperti ini. Dia sudah punya adas di sini. Dan kalau di China ini, karena dia sudah bagus. Dia ada lidarnya di sini ya. Nah, untuk meningkatkan enhance dari fitur safety-nya. Karena di sini udah autonomous levelnya biasanya udah level 3 dan 4. Itu keren banget. Nah, begini nih bentuk kuncinya. Dan buat sekitar unlock, ada animasi di lampu dan keluar suara begitu. Dengan sekian yang udah retractable juga. Desain samping, pintunya sudah pakai flash door handle. Dengan stance yang lebih SUV dibandingkan dengan Zikr X. Ditambah dengan velg 20 inch berdimensi ban 265-45 R20. Yang mana mengisi sekali nih dari side profile si Zikr 7X ini. Jadi keker banget. Desain belakangnya dia menggunakan approach yang sleek design. Dia clean look begitu ya. Dengan menggunakan lampu belakang yang horizontal dari kiri ke kanan. Dan bahkan kalau malam hari itu kayak ada kesan reflektifnya gitu. Dan dia membuat rasa sangat fituristik. Ditambah lower bumper dengan piano black yang kontras dengan warna bodinya. Apalagi kalau warnanya putih kayak gini ya. Nah, gimana nih desain interiornya? Seperti tipikal mobil Zikr lainnya. Sejatinya desain interiornya tuh mirip-mirip banget ya. Untuk masuk ke dalam, kalian bisa pakai tombol sensor disini. Dimana pintunya sudah frameless door ya. Untuk membuka juga dari dalam, bisa pakai tombol dari sini gitu. Nah, ini dia desain layout interiornya. Untuk kualitas dan pemilihan material, gak usah diragui lagi. Dia menggunakan sebuah layar 15 inch di tengah dengan setir pan 3 khas Zikr. Stereo sendiri sudah dibalut kulit berkualitas dengan puas transmisi di belakangnya seperti di Mercedes-Benz ya. Sudah ada wireless charging. Cup holder yang tersimpan dengan sangat rapi. Layar sebaguna di tengah ini. Dan tombol-tombol shortcut seperti untuk pengaturan AC, home, membuka glove box, dan power tailgate. Layar 15 inch ini sendiri sudah support Bluetooth, USB, mirroring, dengan software yang sangat smooth. Sampai-sampai untuk menampilkan kamera 360-nya dengan sangat mudah seperti ini. Ada ambient light yang sangat banyak pilihan warnanya dan bahkan ada fitur nature sound seperti di Hyundai. Oh iya, sound system mobil ini sendiri sudah dirancang oleh internal zikr yang mana menyesuaikan dengan kontur interiornya, bentuk interiornya dari si 7X ini. Sehingga bahkan bisa lebih baik suaranya dibandingkan dengan brand premium sound lainnya. Di belakang sudah ada electric sunshade, lampu-lampu sudah LED, dan sebuah armrest dengan dua cup holder yang ada USB-A dan USB-C-nya. So itu dia tadi dari zikr 7X, kalau menurut lo gimana buat zikr 7X, keren nggak? Keren banget bentuknya itu, kan dia pakai desain language baru yang mereka sebut hidden energy ya namanya. Jadi nggak screaming for attention katanya. Iya, jadi kelihatannya tuh mewah karena brand zikr sendiri katanya yang pengen ditonjolin kepada konsumennya itu high-end dan high-tech. High-end dan high-tech, bener banget. Nah, jadi dia kayak memberikan segmen yang berbeda antara yang 001, 09, sama X, dengan yang 07, mix sama si 7X ya? Iya, betul. Katanya ini kayak mau lebih subtle. Lebih subtle dan memang secara development itu dia buat global market. Jadi dengan tim desain yang diverse sehingga desainnya itu disesuaikan sehingga bisa diterima di berbagai market berbeda di dunia. Ya mungkin nanti ke Indonesia. Ya, cocok banget. Menurut, katanya juga memang 7X bagian dari model global mereka ya? Hmm. Gitu. Dan kalau kau bisa lihat, 7X ini juga memang menjadi salah satu model yang di develop dari ground zero. Betul. Karena kalau kita lihat, ya seperti kita tahu 001, 09, dan X, kan sebenarnya buat brand itu ya, LNC. LNC, nah tapi ternyata buat Ziker gitu kan. Makanya desainnya masih keseran tuh, desain yang gue cek LNC. Tapi kalau gue pribadi buat ya, desain lampu-lampunya yang dipakai di 009 dan kawan-kawannya itu, malah justru lebih cocok sama logonya Ziker. Karena edgy ya. Yang logo Ziker kan yang kayak petir gitu kan, petirnya Thor gitu kan. Kayak padang petir. Padang petir. Jadi kayaknya menurut gue lebih cocok yang itu sih sebenernya. Tapi ya, anyway. Kita lihat ke depannya, gimana-gimana katakan production dari mulai sketch itu production-nya mereka cuma butuh waktu 3 tahun. Uh, cakep banget. 2 tahun bahkan tadi. 2,5 kan nggak? 2,5 kan nggak? 2,5 benar-benar sampai delivery ke konsumen bahkan katanya. Biasanya padahal kalau brand-brand lain itu biasanya bisa sampai 5-6 tahun. Iya, seperti itu. Ada yang 10 tahun. Mereka cukup 2,5 tahun aja. Jadi mungkin aja di kedepannya 2,5 tahun lagi, desainnya bisa di tweak lagi, kita nggak ada yang tahu. Tapi untuk sekarang sih keren. Keren ya, untuk yang itu. Tapi kalau lo pribadi, yang 3 itu kira-kira lebih suka yang mana? Sama yang baru-baru, sama yang sebelumnya? Uh, gue suka Ziker X sebenernya sih. Gue juga sih. Gue 001. Oke, CVTIS. Jadi itu aja review singkat dari Ziker 7X yang baru banget meluncur. Belum ada spek lengkap yang detail sebenernya, tapi udah tahu. Sangat singkat sekali sebenernya. Sangat singkat sekali. Karena banget tidak bisa masuk. Bisa masuk, kita tapi udah bisa lihat sedikit interiornya seperti apa. Dan akselerasinya bakal gimana, dimensinya seperti apa, range-nya seperti apa, udah ada. Tapi memang figure dari motornya belum jelas ya? Belum, belum dikeluarkan. Karena pada saat di sini aja, mereka bilang katanya akan launching di China itu dalam waktu beberapa minggu ke depan. Beberapa minggu ke depan, betul. Oke, CVTIS. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube. CVTN dan Cya Adan? Langan satu jangki yang cuma nebeng doang. Ya enggak dong, banyak lagi. Sayang yang nebeng Anda nih. Dan pastikan juga main ke Instagram kami berdua juga, CVT Indonesia dan juga si laknatz underscore aj. Mantap lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. selamat menikmati